Pemirsa perayaan HUD RI yang ke-78 begitu terasa di seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Prokerto, beserta mahasiswa internasional juga mengikuti perayaan proklamasi. UMP telah mengajak mahasiswa internasionalnya untuk turut serta dalam perayaan HUD proklamasi ke-78 dengan mengenakan pakaian adat Indonesia. Selain itu, mereka juga turut berpartisipasi dalam berbagai lomba yang diadakan. Dengan hikmatnya, para mahasiswa asing ikut merayakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berdiri dengan anggun mengenakan pakaian adat Indonesia. Bahkan Rektor UMP Jebul Suroso turut memakai pakaian adat Aceh ketika menjadi Inspektur Upacara. Mod Wakil, salah satu mahasiswa asal Sudan mengungkapkan kegembiraannya, dapat ikut serta dalam upacara dan lomba-lomba tersebut, terutama karena ia dapat mengenakan pakaian adat Indonesia. Selamat menikmati. Saya ingin menikmati setiap moment. Ini adalah kali pertama kamu? Ini kali pertama kamu. Ini kali pertama kamu? Ini kali pertama kamu. Ya, ini kali pertama saya. Menikmati percayaan kamu? Ya. Apa yang kamu rasa? Saya rasa menikmati. Rektor UMP Jebul Suroso menyampaikan UMP akan terus membuat acara yang dapat mengenalkan budaya Indonesia kepada mahasiswa internasional. Seperti mengharuskan menggunakan pakaian adat saat acara peringatan HUD RI 17 Agustus lalu. Saya rata ya. Kita meriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Tadi upacara, nanti ada lomba. Lebih dari itu, kita merdekakan para calon mahasiswa baru UMP. Tadi ada lomba vlog, ada lomba website. Dan nanti akan ada paket merdeka. Mahasiswa masuk UMP di tanggal ini, dia akan bebas biaya pendaftaran, dia akan bebas biaya SPP semester 1. Merdeka untuk memperoleh pendidikan. Dan yang ketiga, Merdeka memperoleh jalur transportasi ke UMP. Akan kita berikan nanti fasilitas, layanan, kartu untuk bis trans Banyuas. Masuk Pak asing di mana pak? Memakai baju adat. Wah, excited sekali. Keren, senang mereka menggunakan baju asing. Karena menandakan ada keragaman di samping, unik. Kalau keunikan lain, apa-apa dari pakaian adat? Karena hampir semua pacaran di Indonesia sekarang pakai baju adat. Tunggu nanti, setelah ini nanti lomba-lombanya pun asik. Bukan hanya untuk orang lokal, juga internasional. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!